Intro Shalom Selamat hari Minggu Madihita saluhukna Tongon masuk mahita Tuminggu sadarion Ima Minggu rogate Na marlapatan Mai martangiang Sialani patupa utama Par Minggu di Bagas Taganub Marhite-hite Pidiyo nadi patupa huriata Adoraksota mulai Kebaktiata Martangiang nahoho Mahita satokin Martangiang mahita Intro Amin Marede mahita Sian bukwede Nomor Walu ratus sapuluh lima Ayat sada Dohot Ayat dua Tongod Ayat dua Jongjong mahita Diinganat Amin Amin Dijalani Dijalani Abang sadi Abang punah Radil kakak Menjalan Amin Adoraks Dijalani Adoraks Amin Dijalani Dijalani Dimah Amin selamat menikmati 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 ya Tuhan genapilah janjimu dengarlah doa permohonan kami ini berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaranmu serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami amin amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai dengan yang keempat sampai dengan yang keempat untuk disembah untuk disembah tetapi hari ketujuh tetapi hari ketujuh adalah hari sahabat Tuhan Allahmu maka jangan menikmati dengan sesuatu pekerjaan sesuatu pekerjaan yang menikmati yang menikmati yang menikmati Kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marede Mahita Sian Buku Ede Pitu Ratus Tolu Pulut Tolu Ayat Sada Dohot Ayat 2 Di Ayat 2 Jong Jong Mahita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha besar, pengasih dan penyayang. Bermurahatilah engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenaan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pebenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anakmu, Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Janji Tuhan tentang penghapusan dosa. Marilah Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbedaban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan berjalanlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Selamat menikmati 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 Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini. Tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak kejemuh-jemuh. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, Belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, Baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, Jamkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, Jika anak manusia itu datang, Adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, Serta memeliharanya. Amin. Merede Mahita, Setian Buku Ede Nomor 240 Sia, Ayat Sada Dohot Ayat Pitu, Di Ayat Pitu Cong Cong Mahita. Amin. 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 Pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati dan dikuburkan Yang turun ke dalam Kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dari sana akan datang Kelak untuk menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Dan adanya satu gereja Yang kudus Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Amin Kita berdoa Segala puji hormat Begimu Allah Bapak yang kami sembah Dalam Yesus Kristus Tuhan kami Karena kasihmu Bapak Kami masih boleh hadir Dalam pelataranmu Sekalipun kami Ada bersekutu Lewat video streaming Yang dilakukan gereja mu Dan kami boleh mengikutinya Di rumah kami masing-masing Biarlah ibadah ini Bapak Sungguh Sungguh Nyata dalam kehidupan kami Dan menjadi penuntun Untuk memampukan kami Melayakkan kami Melakukan aktivitas sehari-harinya Sekalipun Banyak kesusahan yang terjadi Sekalipun Kami sendiri tidak mengerti Apa yang terjadi saat ini Tapi kami yakin dan percaya Rohmu yang kudus Bapak Akan memampukan kami Menjalani hari-hari kami Dan melayakkan kami Boleh memberikan jawaban Yang pasti Bahwa kekuatan Dan kuasa yang daripada Tuhan Beserta atas kami Dan memampukan kami Untuk boleh Menyatakan kemuliaanmu Dengan setiap aktivitas Yang kami boleh Kami lakukan Lewat kegiatan di rumah Masing-masing Maupun aktivitas yang lainnya Bapak Kami hadir Dalam pelataran Tuhan Memohon kepadamu Engkau melihat Situasi yang dihadapi oleh Setiap umat yang ada Di bumi ini Setiap bangsa dan negara Yang ada di bumi ini Tuhan Kami hanya Menyatakan Hanya kuasa Tuhan sajalah Yang boleh menjadi jawaban Atas semua yang terjadi ini Sehingga Tidak ada keputus asaan Di antara kami manusia Untuk mampu mengatakan Tuhan Engkau sedang berbicara Kepada setiap ciptaanmu Lewat situasi yang terjadi sekarang Sehingga Setiap orang mampu Mengaku bahwa Virus Corona 19 ini Adalah Cara Tuhan juga Untuk semakin Menginsafkan manusia Atas kehidupan pribadi Lepas pribadi Akan apa yang dia sudah lakukan Dari hari Lepas hari Sampai masa-masa Tuhan yang sudah Menjadikannya Karena keinginan Dan kemuliaan Tuhan Akan dinyatakan Setiap orang Oleh karena itu Bapak Bimbing kami Dalam rohmu yang kudus Untuk boleh melihat Kemuliaanmu Lewat Semua yang terjadi sekarang Dapat kami juga Berdoa Kepada seluruh Jemaatmu Yang ada dalam Duka cita Karena Penyakit yang mereka Alami atau Karena kematian yang Melanda diantara mereka Bapak Engkau adalah penghibur Dan hanya engkau Penghibur kehidupan kami Kuatkan kami untuk boleh Mengaminkan bahwa Kematian bukanlah Akhir dari perjalanan Hidup kami Tapi kematian Menjadi Jalan baru Yang harus Dilewati setiap orang Untuk boleh Memasuki Janji kudusmu Sehingga Di rumahmu Yang abadi Bapak Kami boleh hadir Di sana bersama-sama Dengan setiap orang Yang percaya Engkau juga Tuhan yang memberikan Kekuatan Memberikan Pengharapan Kepada Saudara-saudara kami Yang ada dalam Penyakit Di tubuhnya Sehingga Pengharapan yang Daripadamu Bapak Sungguh Mereka aminkan Dan akan Mengatakan Dalam Kuasa Dan kemuliaanmu Kesembuhan Akan Tuhan anugerahkan Bagi mereka Yang ada dalam Penyakit sekarang Kami juga Memohon Kepadamu Bapak Para medis Dokter Yang memberikan Waktu Pikiran Tenaga Dan hidupnya Untuk boleh Meringankan Setiap orang Yang ada Dalam penyakit Engkau Tuhan Yang memberikan Kemampuan Bagi mereka Untuk menuntun Setiap orang Yang sakit Yang hadir Di rumah sakit Di rumah sakit Sehingga mereka Juga diberikan Pengharapan Dan kekuatan Yang daripada Tuhan Hikmat Yang daripada Tuhan Sehingga Kemuliaanmu Bapak Boleh dinyatakan Lewat pelayanan Mereka Setiap orang Biarlah Situasi ini Tuhan Boleh terjadi Tetapi Tidak mengganggu Iman kami Setiap orang Tidak Menghalangi kami Untuk memuji Dan memuliakan Namamu Dengan pekerjaan Kami masing-masing Dan aktivitas Yang kami boleh Lakukan Bapak Kami juga Berdua Untuk Anak-anak Yang Tuhan Anugerahkan Di dalam keluarga Engkau Tuhan Yang memberikan Hikmat Bagi setiap Anak-anak kami Sehingga Mereka juga Boleh memaknai Tinggal di rumah Melakukan Aktivitas Di rumah Dan memaknai Waktu mereka Boleh Dalam siti Aktivitas Mereka Lewat rumah Masing-masing Dan engkau juga Tuhan Yang memberikan Hikmat Bagi orang tua Untuk bersama-sama Dengan anak Di dalam pengharapan Dan sukacita Sehingga Kebersamaan Di rumah tangga Semakin kuat Dan semakin Engkau layakkan Tuhan menjadi Rumahmu Menjadi tempat Beribadat Sehingga Peribadatan Di rumah tangga Semakin ditumbuhkan Untuk boleh Melihat Bahwa Karya Tuhan Juga terjadi Atas Rumah Dan keluarga Yang memanggil Nama Tuhan Engkau Tuhan Yang membimbing mereka Saat mereka Menghadapi Ujian Atau ulangan Yang dilakukan Sekolah mereka Masing-masing Sehingga Hikmat Hikmat Yang daripada Tuhan Engkau berkuasa Tuhan Untuk memberikan Pengertian Kepada Anak-anak kami Bapak Kami juga Berdoa Untuk Saudara-saudara Kami Yang dalam Minggu ini Engkau berikan Sukacita Karena ulang tahun Kelahiran Ataupun Ulang tahun Pernikahan Engkau berikan Pengertian Bagi kami Yang bersukacita Bahwa kehidupan Kami adalah Anugerah Daripada Tuhan Dan waktu Yang Tuhan Berikan Bagi kami Adalah titipan Semata Sehingga kami Dalam bersyukur Memaknai Hari yang terbaik Itu Hari ulang tahun Kami Kami mau Mengatakan Tuhan Layakkan kami Untuk boleh Semakin Dan lebih Lagi Dan lebih Lagi Untuk Memuji Dan memuliakan Namamu Melewat Hari-hari Yang Tuhan Berikan Bagi kami Bapak Kami yakin Dan percaya Bahwa Aktivitas kami Setiap orang Bersama-sama Dengan setiap orang Yang ada di sekitar kami Juga Adalah Bahagian daripada Pemuritan yang Tuhan Berikan bagi kami Sehingga kami Bapak boleh Menyatakan Sungguh Kemuliaanmu Sajalah Yang akan Nyata dalam Kedupan kami Juga Lewat Kuasa yang Engkau berikan Kepada Pemerintah Sehingga Hikmat Yang daripadamu Bapak Dipakai oleh Para pemimpin Negara kami Mulai dari Tingkat tertinggi Hingga pada Yang ada di Desa Sekalipun Untuk boleh Melihat bahwa Kemuliaanmu Tuhan Akan Dinyatakan Sekalipun Situasi ini Belum terjawab Sampai sekarang Tetapi Hikmat Yang daripada Tuhan Sungguh Akan Memberikan Kemampuan Bagi setiap Orang Untuk Melihat Bahwa Setiap Hal yang Terjadi Di desa Maupun Di kota Karena Pandemi COVID ini Akan menjadi Kemuliaan Bagi namamu Saja Sehingga Setiap Orang yang Layak Mendapat Pertolongan Mereka Sungguh Mendapatkannya Sebagaimana Mestinya Dan Setiap Orang yang Boleh Mengelurkan Tangannya Untuk Menolong Setiap Orang yang Ada Dalam Kesesakan Karena Pandemi Ini Juga Engkau Membukakan Hatinya Untuk Mengelurkan Tangan Kasih Dan Memberikan Menjadi Persembahan Bagimu Tuhan Lewat Bantuan Bantuan Yang Mereka Berikan Sehingga Hubungan Antara Yang Dibantu Dan Membantu Juga Adalah Bahagian Daripada Penampakan Kemuliaan Namamu Di Dunia Ini Dalam Kepribadian Setiap Orang Dan Engkau Di Permuliakan Ibadah Kami Yang kami Boleh Lakukan Saat Ini Tuhan Kami Kami Juga Yakin Dan Percaya Hanya Roh Kudus Mula Yang Melayakan Kami Boleh Hadir Dalam Peribadatan Ini Ampuni Kami Tuhan Atas Dosa Dosa Kami Sehingga Kami Layak Menjadi Berkat Dan Seluran Berkat Dan Engkau Yang Kami Muliakan Berkati Dan Sempurnakan Nyanyian Doa Dan Permohonan Kami Hanya Karena Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Kami Yang Hidup Amin Untuk Mendengarkan Firman Tuhan Pada Minggu Ini Yang Dipimpin Amang Preses Terlebih Dahulu Kita Bernyanyi Dari Buku ND 487 Ayat 1 2 3 Terima kasih. Terima kasih. Damai sejahtera dari Allah Bapak yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Lumayan agak panjang saya berharap, Ibu Bapak, Saudara-saudara setia dalam sikap beribadah yang baik saya akan bacakan di tengah-tengah kita. 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, Siapakah aku ini ya Tuhan Allah dan siapakah keluarga aku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada alas selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang alahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dasyat. Dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir, engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya sehingga orang berkata Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh dihadapanmu. Sebab engkau ya Allah ku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kehadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkau lah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Doa syukur Daud itulah nats kita pada minggu ini. Sebelum nats ini, di ayat pertama ada dialog antara Raja Daud dengan seorang Nabi yang bernama Nabi Nathan. Di mana keinginan Daud begitu besar untuk membangun sebuah baik Allah karena dia merasakan, Saya sudah tinggal di rumah yang mewah dengan peralatan yang bagus, yang mahal. Tetapi rumah Tuhan belum ada. Jadi niatnya ini dia sampaikan kepada Nabi Nathan untuk membangun sebuah rumah Tuhan baik suci. Tetapi kemudian Tuhan menjawab rencana Daud ini adalah baik tetapi yang akan membangun rumah Tuhan bukan Daud. Melainkan salah seorang dari keturunannya, anaknya yaitu Kelak Salomo. Sudara-sudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu rogate yang artinya berdoa. Semua doa kita pasti dijawab oleh Tuhan, tidak ada yang tidak dijawab. Hanya tidak selalu jawaban Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena Tuhan pasti lebih tahu mana yang terbaik dalam hidup kita daripada diri kita sendiri. Deraja Daud di sini berdoa. Doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tetapi tidak seperti apa yang dia minta. Sudara-sudara yang dikasih sering sekali kehidupan ataupun permintaan kita di dalam hidup ini lewat doa-doa. Sering kita merasa seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Tetapi menarik sekali, walaupun doa apa yang direncanakan oleh Daud ini tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi Daud bersyukur, ada tiga hal yang mau kita lihat dari Nats ini. Yang pertama, Daud menyadari kekurangan, kelemahan, keterbatasannya. Dia sungguh sadar, siapakah aku ini dulu? Daud. 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 Sadar betul. Kalau kuasa, jabatan, apa yang dia miliki saat itu adalah karena kasih setia Allah. Itu yang disyukurinya. Sehingga lahirlah sikapnya, ketaatannya, rasa syukurnya akan karya Tuhan yang begitu besar. Dan yang ketiga, pertama tadi menyadari kekurangan, yang kedua mensyukuri karya Allah, dan yang ketiga dalam Nats ini kita bisa melihat dia senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam setiap pekerjaannya. Sungguh luar biasa sekali. Kita tahu bagaimana Tuhan mengangkat Raja Daud ini menghadapi tentara-tentara Filistin, menghadapi Goliat raksasa yang mengandalkan kekuatannya, tetapi Daud mengandalkan kuasa Tuhan untuk maju berperang. Dan itu menjadi kesaksiannya. Dan kemudian kita tahu bagaimana kehidupan Daud ini sering sekali mengalami bencana, bahaya mengancam kehidupannya. Tetapi, sebagaimana masmur yang terkenal, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Walaupun berjalan di dalam kekelaman, Tuhan diakini tetap menuntun menyertainya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus mungkin kita berkata, ah itu kan Daud. Ya pantaslah, dia raja. Tidak ada yang kekurangan, harta, jabatan. Apa saja yang dia minta, dia inginkan di dunia ini pasti bisa karena segala hal bergelimpangan. Dia hidup di dalam kemewahan. Dia hidup tidak kekurangan. Saya, mungkin itu kita katakan saat ini, saya kekurangan. Saya lemah, saya baru saja di PHK. Saya tidak mengalami sesuatu kemakmuran. Saya tidak mengalami sesuatu yang bisa disyukuri. Mungkin kita bersunggut-sunggut seperti itu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kalau ini Minggu Rogatim mengingatkan kita bahwa setiap saat, bukan hanya di dalam Minggu ini saja kita berdoa. Tetapi setiap saat, karena kita yakini doa itu adalah nafas kehidupan kita. Ibarat kita memerlukan oksigen, demikianlah doa. Jadi tidak mungkin kita sesekali atau jarang-jarang menghirup oksigen. Tentu kita juga akan seperti manusia yang akan menjelang kematian. Kalau jarang-jarang sekali-sekali menghirup oksigen, demikian juga doa ini. Itu adalah kekuatan, itu adalah baterai dinamit yang menggerakkan kita di dalam kehidupan yang penuh tantangan ini. Saudara-saudara yang dikasih, baru-baru ini saya ditanya oleh salah seorang jemaat kita dari kalangan pemuda lewat WA. Pertanyaannya sederhana, tetapi ya memang memerlukan perenungan. Dia bertanya begini, Amang apakah sama kekuatan doa yang di Youtube, yang disiarkan minggu lalu? Dan beberapa hari lagi kita mendengar itu, apakah sama kekuatan doanya? Kemudian dia tanya lagi hal yang sama, apakah sama nilainya beribadah di gereja langsung kita mendengar kotbah? Atau di rumah mendengar lewat Youtube yang ditayangkan sudah beberapa hari yang lalu? Sederhana pertanyaan itu. Tetapi ini menjadi persoalan kita. Benar nilai daripada orang yang beribadah di rumah atau di gereja sama. Tapi tergantung bagaimana sikap kita. Ada banyak orang, begitu dia masuk ketika suasana masih normal, belum ada PSBB. Tapi dia rajin beribadah ke gereja, pagi-pagi datang, tapi begitu masuk sampai pulang keluar dari gereja. Pekerjanya menggosip. Dan dia tidak akan pernah mau dengar firman Tuhan. Dia sibuk dengan menggosip dengan tetangganya yang di kiri dan di kanan. Saya kira sama saja. Tetapi kalau kita beribadah di rumah dengan sikap beribadah yang baik, kekuatan itu ada di dalam iman kita yang mempercayainya. Saya tahu ada jemaat kita dari Bandung Timur ini, walaupun beribadah di rumah, tetapi sikapnya dia yakini sama seperti di gereja. Jadi bagaimana dia berpakaian ketika beribadah di gereja, demikian juga di rumah. Tetap pakai kebaya, pakai sepatu dia ikuti seperti beribadah di gereja. Dan dia mendengar mengikuti setiap urayan liturgi yang ada di dalam Youtube itu. Tetapi ada banyak juga yang beribadah di rumah, tidur-tiduran bukan karena sakit, penyakit. Dia beribadah di rumah, tetapi melakukan aktivitas lain dan tidak bisa fokus mengikuti kegiatan ibadah itu. Yaitu namanya bukan beribadah, tetapi menonton Youtube. Tergantung sekarang kepada kita. Kembali kepada Nats ini, doa syukur Daud. Diharapkan dari Minggu Rogate ini, kita senantiasa bersyukur apapun keadaan yang kita alami, karena Tuhan mengetahui yang terbaik bagi setiap umatnya. Itu Roma 8 ayat 28. Dimana Tuhan senantiasa bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan. bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau ada Alkitab, kita pegang apakah Alkitab elektronik, mari kita buka sebentar 1 Thessalonik 5. Ayat 16, 17, dan 18. 1 Thessalonik 5, ayat 16. Tiga ayat tetapi singkat-singkat. Ayat 16, disitu dikatakan bersuka citalah senantiasa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kita lihat ayat 16 dan 18, nadanya sama bersuka cita dan mengucap syukur. Tetapi di tengah ayat 17 itu, tetaplah berdoa. Semua kita mau bersyukur. Semua kita ingin bersuka cita. Tentu syukur dan suka cita itu bukan karena dibatasi oleh 3H, 3H, Hamoraon, Hagabion, Hasangapon. Kalau ini ukuran kita, maka kita tidak akan pernah mampu berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena nyatanya, fakta, tidak bisa tidak. Kita akui, kita serba kekurangan. Ada banyak, mungkin di antara kita ada yang tidak bekerja lagi di PHK, karena pandemi COVID ini. Pengeluaran selalu. Kita dengan terpaksa di rumah, tetapi tidak ada pemasukan. Rasa lelah, rasa bosan, loyok. Itu bisa terjadi, karena kita mengurung diri di rumah. Jadi ada satu semacam penyakit psikologi, namanya Kevin Fever. Mungkin saudara-saudara tahu itu, atau pernah dengar. Kevin Fever, yaitu sikap yang merasa bosan karena terlalu lama terkurung. Dikurung di satu ruangan, terkurung di rumah. Atau saudara-saudara kita yang di lembaga pemasyarakatan juga bisa mengalami itu. Kevin Fever. Jadi dia dikurung, atau merasa terkurung di satu ruangan, terbatas ruang gerak, gerik, tidak seperti biasa. Ini akan melahirkan gampang sekali, melahirkan gampang tersinggung, gampang marah, cepat bosan, cepat curiga. Gelisah kehidupannya. Nah, kalau orang mengidap seperti Kevin Fever ini, mungkin berkata, ah sulit sekali, saya bersyukur bagaimana saya bisa bersuka cita. Karena cepat dia bosan, cepat dia marah, cepat dia tersinggung, cepat dia curiga. Dia buka HP juga, yang positif dari teman-temannya selalu dia baca negatif. Karena Kevin Fever tadi, itu yang mendominasi pikirannya. Sehingga keributan, percekcokan di tengah-tengah keluarga bisa terjadi. Hal-hal yang kecil penyebab. Saudara-saudara yang kekasih, tetaplah berdoa. Itu satu ayat, hanya itu, dua kata itu. Dalam satu tesalonik lima ayat 17. Kita ingin semua bersuka cita, benar. Kita ingin semua bersyukur, benar. Dan itu tidak dibatasi oleh 3H tadi. Hamuraun, Hagabion, Hasanggapun. Bagaimana ini bisa kita laksanakan? Karena saya tahu, semua kita ingin keluar dari persoalan apapun. Persoalan yang sedang menghimpit kita. Mari kita lihat dulu sebuah jenak Raja Daud ini. Benar, mungkin kalau di zaman sekarang, ya segala sesuatu bisa kebutuhan-kebutuhan hidupnya secara fisik terpenuhi. Karena dia kaya. Dia punya power. Tapi tahukah kita betapa sering dia mengalami penderitaan. Siksaan batin. Dia pernah sampai berpuasa, tidak makan, tidak minum. Dan memakai apa namanya bahasa batak sirabun, merguluguluhos sirabun. Bermandikan abu sebagai tanda dia berkabung. Pernah dia merasa dalam kehidupannya seperti masuk ke dalam satu lumpur maut, dimana ketika dia mau bergerak semakin dalam, terperosok. Dia pernah bersembunyi dari goa yang satu ke goa yang lain, karena dikejar-kejar oleh Saul yang dia anggap sebagai ayahnya. Ada banyak hal. dia tahu kekuasaan yang ada padanya terbatas. Harta jabatan yang ada padanya tidak bisa diandalkan. Karena itulah dia minta kekuatan yang satu itu. Ayat 27 luar biasa sekali dan saya berharap kita semua keluarga-keluarga Kristen tetap di dalam doa sebagaimana Raja Daud ini. Ayat 27 dikatakan kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Dia sadar betul tanpa berkat dari Tuhan hidupnya tidak ada berarti apa-apa. Di tengah-tengah ancaman yang berat sekalipun tetapi bersama berkat Tuhan sehingga setiap orang yang percaya itu juga lah harapan kita akan berkata segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya berharap ibu bapak saudara-saudara apalagi akan natua-tua nami lansyah naung tung sihol si tutu rohana martangi yang dibagas joro alai tukseboi dope morot saya songon napopom dihilalahamu pojot dihilalahamu alai posrohatta sidung sidung don ikubui salpot ha maulonon dibagasan ha monangan nasihat Tuhani Tuhan sedang bekerja Tuhan sedang menguji kesabaran kita di dalam iman di dalam doa walaupun kita berkata aduh aku tidak dijawab kalau kita ada hp saya ini sudah dua tahun tetapi saya tidak hapus karena satu apa namanya ya bagi saya ini menjadi satu kesaksian setiap minggu ada seorang jemaat kita perempuan yang sudah saya tidak sebut namanya saya tidak sebut namanya tetapi dia tidak pernah lupa setiap hari minggu pagi amang tolong doakan saya rekab nitodi setiap minggu ini sudah dua tahun tidak pernah absen dulu saya masih jawab tetapi ini tetap juga saya doa hanya sekarang ini saya justru terbalik saya salut saya tidak kenal orangnya kalau yang bersengkutan mendengar ini ini saya pakai menjadi satu kesaksian karena imanmu engkau sungguh-sungguh di dalam ujian kesabaran itu menanti doamu jawaban doamu jodoh luar biasa sekali jadi kalau sudah sekian tahun SMS tidak pernah dia lupa tidak pernah dia absen meminta doa rekab kenapa saya katakan saya angkat ini bukankah sering kita berdoa maunya instan cepat seperti makan cabai minta belum dimakan sudah terasa pedas anak-anak juga begitu kalau minta sesuatu dari mamanya bapaknya harus langsung dikasih kalau tidak ancam merengk merajuk terhadap Tuhan juga sering seperti itu tetapi yang di HP saya boleh diperiksa walaupun rahasia orangnya luar biasa kesetiaannya tetaplah setia karena Tuhan pasti akan jawab berikan yang terbaik dan itu juga lah buat kita apapun doa harapan kita bahkan di dalam keluhan yang tidak terucapkan pun roh kudus akan membantu kita menyampaikan doa itu kepada Tuhan Rom 8 ayat 26 Tuhan memberkati setiap keluarga mari senantiasa bersyukur mari senantiasa bersuka cita dan tetaplah berdoa amin terima kasih Allah Bapak karena dalam kesempatan ini kami bisa mendengarkan kesetiaan Tuhan terhadap kami umatmu sebagaimana Tuhan memelihara hambamu Daud dan kesaksian Daud hanya Tuhanlah andalan di dalam kehidupannya kalau Tuhan sudah memberkati terhadap siapakah ancaman apakah yang akan ditakuti itu juga lah kesaksian kami di tengah tengah situasi yang sulit ini di masa pandemi covid ini supaya kami senantiasa berserah kepadamu itulah yang Tuhan kehendaki karena Tuhan tidak pernah jauh dari kami hanya sejauh doa dan biarlah doa itu menjadi kekuatan nafas kehidupan kami untuk tetap setia berdoa kepadamu terima kasih Bapak berkati setiap keluarga berkati setiap jemaatmu engkau pribadi lepas pribadi apa harapan apa doa doa kami kami serahkan kepada Tuhan Tuhan memberkati dan kami yakin Tuhan senantiasa bekerja memberikan yang terbaik bagi kami terpujilah namamu ya Allah Bapak di dalam Yesus Kristus Tuhan kami amin jemaat yang dikasihi Yesus Kristus mari kita angkat pujian dari Buk Wende nomor Pitu ratus lima puluh opat Buk las ni roa doau sambil kita mengumpulkan persembahan 754 yang dikasihi yang dikasihi yang dikasihi Terima kasih. 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 Terima kasih.